Bagaimana mengklasifikasi dan mengkategorikan itu adalah bida'ah atau bukan? Karena keterbatasan kami untuk mempelajari secara rinci, menyebabkan kami tidak tahu. Ini ada dalilnya atau tidak? Tadi kan sudah dikasih. Bagaimana solusinya? Belajar. Dan ilmu tentang Islam itu bukan ilmu yang ada dalam gegaman tangan kemudian diberikan selesai semuanya. Masih sangat banyak ilmu tentang Islam yang belum kita ketahui. Ibaratnya kita ini berdiri di pinggir pantai. Dan ilmu tentang Islam adalah lautan yang tidak bertepian. Semakin kita mengarungi, semakin kita merasa kita akan mungkin tenggelam. Karena ilmu tentang Islam sangatlah banyak untuk dipelajari. Dengan berilmu, dengan belajar, insya Allah kita akan jadi mengetahui ini bida'ah atau bukan? Ini tuntunan Nabi atau bukan? Dengan ilmu. Karena ilmulah yang akan menjadikan seseorang bisa membedakan ini hak, ini batil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kira-kira jawabannya sama atau tidak? Tidak mungkin sama. Siapapun yang berilmu tentang ilmu apapun, dia tidak bisa disamakan dengan siapapun yang tidak berilmu tentang ilmu tersebut. Tidak setiap orang bisa menjalankan alat kamera ini dengan baik. Betul atau tidak? Siapa yang bisa menjalankannya dengan baik? Orang yang berilmu. Maka mereka berilmu di bidang tersebut. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati kaum, Kaum ansar. Kaum ansar itu siapa? Penduduk asli kota? Madin. Yang secara kultur, mereka itu kulturnya adalah bercocok tanam. Mereka lebih mengerti tentang pertanian, bercocok tanam, terutama adalah berkebun kurma, daripada penduduk Mekah. Yang mereka kulturnya adalah perniagaan, berdagang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati kaum ansar, dan melihat mereka sedang melakukan telqih, melakukan penyemayan agar muncul buah kurma. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan lakukan itu. Biarkan saja. Mereka pun melihat bahwa ini adalah arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung tinggalkan. Ternyata pada saat waktunya panen, tidak ada yang jadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam dikabarkan tentang hal tersebut, beliau menjawab, Antum lebih mengerti tentang perkara-perkara dunia. Maka perkara dunia, selama tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam, Islam terbuka. Islam terbuka. Apa yang termasuk bida'ah, apa yang bukan bida'ah, mana yang tauti, mana yang menyelisihi tauti, tidak mungkin kita ketahui secara terperinci, kecuali dengan belajar, Wallahu alaihi wasallam. Jika bukan amalanmu, jika bukan seperti amalanmu, jangan mudah membidahkan orang. Dari satu sisi, benar. Ketika kita belum berilmu sepenuhnya tentang sebuah amalan, dia ini bida'ah atau tidak, yang saya ketahui kebenarannya memang bukan seperti itu. Kita tidak boleh kemudian, tanpa dasar ilmu menjustifikasi ini bida'ah atau bukan. Tapi dari sisi yang lain, bahwa ketika kita berkata perbuatan tersebut bida'ah, kita tidak sedang menilai orangnya. Perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. Maka kita tidak lakukan. Saya ingin membaca Al-Quran dalam solat tahajud yang lama. Tapi saya hanya hafal surat-surat pendek. Maka dengan inisiatif sendiri, sekedar menganggapnya baik, saya baca Al-Fatihahnya 20 kali. Baik Al-Fatihah, umul kitab. 20 kali, baik. Dari mana kita tahu bahwa itu baik? Kesimpulan kita. Jangan. Dalam kaedah disebutkan, hukum asal sebuah ibadah itu tidak dilakukan sampai kita mengetahui ada dalil yang menuntunkan kita untuk melakukannya. berbeda dengan sesuatu yang kita konsumsi, kita makan, kita pakai. Maka hukum asalnya mubah sampai diketahui bahwa itu memiliki unsur keharamat. Maka kita tinggal. Apa hukumnya minum di air ini? Minum air di gelas ini. Apa hukumnya? Hukumnya? Mubah sampai saya tahu bahwa ini telah ditetesi oleh Sianida. Menjadi beracun. Menjadi haram. Tidak boleh saya minum. Kenapa? Beresiko untuk menghilangkan nyawa. Berubah. Tapi hukum asalnya? Mubah. Tetapi ibadah. Hukum asalnya tidak boleh. Saya sehat. Saya kuat. Saya sedang semangat. Saya mau sholat subuh 10 roka. Hukum asalnya boleh atau tidak? Apakah kita katakan? Boleh. Hukum asalnya boleh. Sampai ada dalil narangnya. Keliru. Di mana? Dalam hal ibadah. Hukum asalnya tidak kita lakukan. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu dilakukan. Jika bukan seperti amalanmu. Jangan mudah membidahkan orang. Dari satu sisi benar. Ketika kita belum berilmu sepenuhnya tentang sebuah amalan. Dia ini bida'ah atau tidak. Yang saya ketahui kebenarannya memang bukan seperti itu. Kita tidak boleh kemudian. Tanpa dasar ilmu menjustifikasi ini bida'ah atau bukan. Tapi dari sisi yang lain. Bahwa ketika kita berkata perbuatan tersebut bida'ah. Kita tidak sedang menilai orangnya. Perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka kita tidak lakukan. Saya ingin membaca Al-Quran dalam sholat tahajud yang lama. Tapi saya hanya hafal surat-surat pendek. Maka dengan inisiatif sendiri sekedar menganggapnya baik. Saya baca Al-Fatihahnya dua puluh kali. Baik Al-Fatihah. Ummul Kitab. Dua puluh kali. Baik. Dari mana kita tahu bahwa itu baik? Kesimpulan kita. Jangan. Dalam kaedah disebutkan hukum asal sebuah ibadah itu tidak dilakukan sampai kita mengetahui ada dalil yang menuntunkan kita untuk melakukannya. Berbeda dengan sesuatu yang kita konsumsi, kita makan, kita pakai. Maka hukum asalnya mubah sampai diketahui bahwa itu memiliki unsur keharamat. Maka kita tinggal. Apa hukumnya minum di air ini? Minum air di gelas ini. Apa hukumnya? Hukumnya? Mubah sampai saya tahu bahwa ini telah ditetesi oleh Sianida. Menjadi beracun. Menjadi haram tidak boleh saya minum. Kenapa? Beresiko untuk menghilangkan nyawa. Berubah. Tapi hukum asalnya? Mubah. Tetapi ibadah. Hukum asalnya tidak boleh. Saya sehat. Saya kuat. Saya sedang semangat. Saya mau sholat subuh. Sepuluh rokaan. Hukum asalnya boleh atau tidak? Apakah kita katakan boleh. Hukum asalnya boleh. Sampai ada dalil menarangnya? Keliru. Dibarik. Dalam hal ibadah. Hukum asalnya tidak kita lakukan. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu dilakukan. Wallahu ta'ala alam. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.